Hai haras bersama bertamunan lagi kali ini kita mencerahkan tentang Tarombo Raja Lubis satabi menturyaw dihamunaka Raja Nami tahukah kalian arti Lubis? Lubis itu adalah nama logo atau angin yang sangat dahsyat di Toba angin ini biasanya berhembus mulai dari bulan 5 sampai bulan Agustus ya dia berhembusnya dari Danau Toba ke Bali G dan kadang-kadang mereka bersatu dengan dua alugobolon lainnya seperti alugobolon dari arah pengururan dan satu lagi alugon alugapa ya lupa lagi itu dari Simalungun kalau mereka bertiga ini bertemu dan menggonceng sesuatu yang di dalam di alam raya ini kapal pun bisa tenggelam ya dibuatnya rumah pun bisa diterbangkannya tapi bukan rumah batak ya alugolubis ini sangat dahsyat ya jadi jangan macam-macam sama margalubis ya nanti kalian diterbangkan ya itu hanya kelebihan opung kita ya tapi kita pergunakan untuk kebaikannya tapi Tarombo Raja Lubis ini kita mulai dari opung si Raja Batak opung si Raja Batak menurunkan kedatuk atau tatia bulan dan kedua yaitu toga Raja Isumbaon kemudian toga laut nah opung toga laut atau opung tatia bulan menurunkan raja satu Raja Sikumilingiling atau Raja Turusan atau Raja Uti kemudian nomor dua itu opung seharibu raja ketiga adalah nimung mulana keempat adalah segala raja yang kelima adalah silau raja dan lima burunya dan semua anaknya ini kembar silinduat ya kemudian opung seharibu raja menurunkan opung Raja Borbor yang kedua Raja Letung yang ketiga Raja Galeman yang keempat bayu amin opung Raja Borbor ini menurunkan Raja Turusan dua kemudian opung Raja Turusan dua menurunkan satu Siburu Tawad yang kedua Tuan Raja Doli atau datu Tala di babana yang ketiga datu rimbang yang keempat opung datu altong yang kelima opus sahang matanyari yang keenam opus sindar mata Anibulan dan opung sahang matanyari inilah yang menurunkan opung Raja Margolang dan opung sindar matanyari ini menurunkan Simarimbul Bosi nah opung Tuan Raja Doli ini atau datu Tala di babana ini nah yang menurunkan satu Siburu Raja dua yang kedua si Pahutar yang ketiga si Raja Tiron hati oran yaitu opung si Raja Tiron inilah menurunkan Marga Harap yang keempat si Raja Tanjung yang kelima Raja Rambe yang keenam si Buru opung para buhaji inilah yang menurunkan Marga Tinedung dan Sitangkar nah opung Saribu Raja dua ini menurunkan datu Popang Balasaribu yang kedua si Raja Matondang yang ketiga si Raja Saruksuk yang keempat si Raja Tarihoran yang kelima adalah Raja Parapat kemudian opung datu Popang Balasaribu ini menurunkan Isang Maima atau datu Pulungan Tua yang kedua datu Rimbang Saudara atau datu Merhandang Dalu yang ketiga si Buru Sanduduk nah opung Isang Maima atau datu Pulungan Tua inilah yang menurunkan opung Raja Lubis istrinya Buru Lumbanturuan opung Raja Lubis ini menurunkan opung Babal Lubis opung Babal Lubis ini menurunkan opung Datu Pulungan Tua dua opung Datu Pulungan Tua dua ini menurunkan opung Jendji Angkola opung Jendji Angkola istrinya satu Buru Tagalung satu Buru Lumbanturuan opung Jendji Angkola ini menurunkan satu opung Temunggol Lubis opung Jubit Mangga Raja dan opung Butuhabosi atau Namora Pandai Bosi kemudian opung Butuhabosi ini lah yang menurunkan keturunannya yang pergi ke arah selatan sana ya ke arah Selimpuan Mandaileng sana yaitu satu opung Lubis yang disibaitang yang kedua itu opung Lubis yang disilangkitang ada yang bilang opung Butuhabosi atau Namora Pandai Bosi ini yang pergi ke Mandaileng ini mempunyai empat orang anak satu namanya Sungguh Raja yang kedua opung Raja Natanggang yang ketiga si Baitang yang keempat si Lakitang nah opung Sungguh Raja dan opung Raja Natanggang ini tinggal dibutar dan si Baitang dan si Lakitang ini merantau ke Mandailing sana dan fungsi Baitang inilah yang menurunkan marga hutasuhut nah bagaimana menurut pendapat ketua nah opung Lubis yang disilangkitang inilah yang menurunkan opung Lubis yang disi ngengu dan disayur macat nah opung Lubis Sibaitang ini menurunkan opung Lubis yang ditamiang dan manambin dan pakatan nah kemudian opung Tumonggolubis inilah yang menurunkan opung Namorapau atau sahat pulungan tua yang kedua yaitu opung Tuan Sogar atau Guru Sohahwaon yang ketiga yaitu opung Manimum Laut atau sahat Panaluan nah opung datu pulungan tua ini atau Isang Maima ini dulunya tinggalnya di Lumban Silosung ya itu di dekat rumah saudaranya di Lumban Sipinggan yaitu opung datur Nimbang saudara mereka bertuah ini dulunya bermusuhan ya karena berebut pusaka ripe-ripe yaitu hujur sirinis tapi walaupun mereka terlihat seperti bermusuhan setiap hari tetapi mereka sebenarnya sehati ya hanya karena pusaka ripe-ripe ini mereka seperti bermusuhan karena opung datur Nimbang saudara menghilangkan pusaka ripe-ripe hujur sirinis ini ketika hendak berburu dewa Dalu ke Banuatoru ya ke alam kematian nah akhirnya memang opung datu merendang Dalu bisa menemukan kembali hujur sirinis ini tapi diam-diam saja dan akhirnya hujur sirinis itu diberikan kepada burunya yang menikah dengan babi Nengol dari babi Nengol warga sinaga dari Samosir ya nah selama permusuhan mereka ini opung datu pulungan tua atau isang mai-mai ini dengan opung datu Rimbang saudara karena mereka seling mengirim aji-ajinya ya ada yang mengirim api ada yang mengirim air nah akhirnya terjadilah danau Sipinggan dan danau Silosung ya itu ada sekarang masih ada di Lumban Sipinggan dan Lumban Silosung di arah Baligis sana ya tempat itu tempat itu sering dipunjungi oleh keturunannya ke sana ya masih ada sampai hari ini di sana danau nya nah opung Raja Lubis membuka huta di Parsoburan kemudian keturunannya membuka huta di Lumban Soburan si Borong-Borong ada juga yang membuka huta butar ada juga yang membuka huta Lumban Rau kemudian ada juga yang ke kalau opung Tumbungo Lubis tinggal di Samosir jelasnya di Huta Mana ya nah kalau ada teman yang tahu tolong dituliskan di kolom komentar kemudian opung keturunannya juga ada yang ke Lumban Gurning Tugu Opung Isang Memah atau Datu Pulungan Tua dan Raja Lubis ada di Lumban Gurning Porsea berada di sisi adiknya Datu Rimang Saudara atau Datu Merhandang Dalu itulah tanda kedekatan tondi mereka ya badan mereka memang berselisih karena hujur ripe-ripe hujur siringis tapi hati mereka tetap saling menyayangi sebagai seorang adik dan abangnya tapi kemudian keturunan Opung Lubis ini pergi ke Haunatas menjumpai saudaranya di sana dan satu bius di sana di Haunatas ya nah dari sinilah mereka yang dari Haunatas ini dari ebius Haunatas ini disitulah pertama ada hutanya Opung Lubis ya Pung Raja Lubis nah dari sini kemudian mereka membuka hutel lagi ke arah Sipultak sana yaitu di Piarihit disitu juga ada hutanya Opung Raja Lubis nah itulah yang kemudian lagi pergi ke arah Mandailing sana ke arah selatan sana ya ke arah padang sidimpuan sana kesilangkitang kesibaitang singeng usurmaicat kami yang menambin pakan tanah dan banyak sekali sudah keturunan Opung ini yang menjadi orang besar ya kita kita sudah tahu seperti insinyur di Indonesia di Indonesia di Sumatera Utara tidak salah ya tapi pertamanya di padang sidimpuan kemudian anaknya menjadi insinyur bekerja di California dengan Amerika kedua anaknya Herbert Lubis dan lupa lagi satu lagi namanya dan kemudian Todung seorang pengacara kelas yang sangat hebat ya di Indonesia ini dan banyak lagi ya ada yang tahu tentang keturunan Opung Raja Lubis ini mohon dituliskan di kolom komentar supaya kita semakin tahu tuahnya Opung Raja Lubis itu sudah semakin turun kepada keturunannya leluhur kita mempunyai tanah yang luas dan indah itu tandanya leluhur kita kesayangan Tuhan kepada leluhur kita lah kita berguru kita teruskan adat dan budayanya kita lakukan podanya mutimak satabi manuturyaw dihamun haka Raja Nabi oputana perjolo martukotonsiala gundi pinukani perjolo si tononina perpudi opung kita rajin menanam bibit pohon jadi kita pun tanam bibit pohon kalau kita makan buah bijinya kita campakkan di tanah agar tumbuh agar kita kaya sehat dan aman dari bencana alam terutama bulu kita tancapkan bambu apalagi di jurang tahunya kawan bulu itu mahal untuk ekspor batang atau bibitnya ke luar negeri mau ditanam disana untuk mengisap air hujan dan anti longsor mutimak Horas Jelagabe Horas Horas Horas